Intro Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Bapak Robi Rahim Selaku pemateri Beliau dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Ada di Sumatera Utara Yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia Salam sejahtera untuk kita semua Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan Terutama di masa pandemi ini Sebelum acara kami mulai Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa Kegiatan gratis ini Belajar OJS telah kami laksanakan Selama 15 kali ya mulai di bulan Januari Kami telah melaksanakan Belajar OJS ini Dan kami juga ingin sampaikan bahwa Seluruh kegiatan tersebut ada di channel Youtube kami Jadi Bapak Ibu mohon untuk berkenan Men-subscribe channel Youtube kami agar tidak ketinggalan informasi terkait dengan pengelolaan jurnal dan hal-hal yang terkait dengan jurnal Selanjutnya saya akan share screen sedikit Ini channel Youtube kami Ada puluhan video yang Bapak Ibu bisa lihat di sini terkait dengan jurnal Dan yang selanjutnya juga kami informasikan bahwa di RJI juga ada yang namanya forum relawan Di sini juga terkait dengan pengelolaan jurnal Jika kami salah terkait dengan pengelolaan jurnal dapat melakukan pertanyaan Mengajukan pertanyaan di sini Dan selanjutnya ada DOI Digital Object Identifier Kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.200 institusi Dan hari ini jam 1 siang akan dilaksanakan kegiatan Crossref Yang langsung dihadiri oleh Rahel dari Crossref Dan informasinya hari ini akan ada free annual fee Jadi Bapak Ibu tidak perlu membayar annual fee jika mendaftar DOI hari ini Baik Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu Mungkin kita beri kesempatan kepada Pak Robi Rahim Untuk menyampaikan materinya Untuk pertanyaan mungkin nanti bisa di keep dulu Bisa ditulis dalam chat Atau nanti di akhir acara bisa melakukan rest hand Baik untuk mempersingkat waktu Bapak Robi Rahim Mohon berkenan untuk menyampaikan materi mengenali hijack jurnal Terima kasih Pak Robi Rahim Dipersilakan Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Selamat pagi Tadi sekilas saya Memeriksa peserta Ternyata ada beberapa peserta itu yang sering ikut webinar saya Terutama hijack jurnal Oke jadi sekarang sangat banyak hijack jurnal Bapak Ibu Nah sekarang ada teknik baru yang digunakan oleh para hijacker Untuk memanipulasi bahwa ini adalah Ini bukan hijack jurnal Ini adalah website asli Hijack jurnal adalah ini ya Bagaimana tekniknya nanti saya kasih tau Jadi memang Memang publikasi ini betul-betul saya bilang itu adalah Pure business industrial Publikasi terutama Skopus Jadi memang betul-betul industrial akademik Itu memang tidak dipungkiri lagi Kenapa? Karena Pemilik indexing Skopus juga bukan pekerja sosial Mereka perusahaan company yang masih memikirkan COVID Jadi banyak para hijacker itu juga Pasti mementingkan profit juga Maka saya bilang ini adalah industrial akademik Oke jadi workshop hari ini cerita hijack jurnal To know and to prevent Dari lawat jurnal Indonesia Belajar Oje seri 15 Cyber Space Indonesia Oke ini mungkin Kalau Bapak Ibu yang sering ikut materi saya Pasti selalu ini saya tampilkan Kenapa? Karena saya bukan promosi Karena ini adalah beberapa publisher besar yang Banyak jurnalnya maupun prosedingnya Yang terindeks Skopus Apalagi yang LCPR Induk dari semua jurnal untuk Skopus Termasuk juga memiliki impact factor Springer, Hindawi, IEEE, ACM, dan EAI Oke saya lanjut Nah ini mungkin sudah sering juga Kenapa harus Skopus salah satu database abstrak Ya pasti ya Karena selain Skopus ada WOS Tetapi kenapa harus Skopus salah satu indikatornya itu adalah Pemeringkatan perguruan tinggi di seluruh dunia Salah satunya adalah menggunakan Basis data Skopus Baik untuk menghitung tingkat publikasi Citasi Jurnal tujuan Dan hasil riset yang dikublikasikan itu Berdasarkan database Skopus Apalagi kalau tidak salah saya Times Hager atau QS itu sudah dimiliki oleh RELAX Yang selaku pemilih saham LCPR juga Sama Jadi pasti salah satu itu membutuhkan Skopus sebagai indikatornya Kemudian yang kedua Kemudian dalam menyajikan informasi country, source, out Nah ini jika Bapak Ibu memiliki akun Skopus Premium Ini semua bisa Bapak Ibu dapat Tetapi jika hanya Skopus gratis Bapak Ibu hanya bisa Skopus preview Skopus preview itu hanya bisa menampilkan data author Data publikasi author saja tertentu yang Bapak Ibu masukkan Dan itu hanya 10 artikel terakhir yang ditampilkan Yang ketiga Menjadi rujukan pasti Karena kalau Bapak Ibu mencari referensi Materi Bapak Ibu Pasti mencari di Google Scholar terutama kan Baru Skopus Tapi kalau kita Bapak Ibu mencari Artikel-artikel yang katanya adalah berkualitas Pasti mencari di Skopus maupun di WOS Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ingat Di Skopus tidak menyediakan full artikel Full artikel itu adanya di jurnal Di Skopus hanya ada metadata Apa itu metadata metadata berisi Abstract, title paper, author name, nama jurnal, volume, issue, halaman, referensi, keyword Nah itu adalah metadata yang tersimpan di dalam database Skopus Nah kalau ketika Hanya mendapatkan mengakses itu secara gratis Bebas Tapi ketika kita mau mengakses full artikelnya Ketika open access kita bisa download Kita wajib bayar lagi Makanya kalau kita mau berlangganan Skopus Kita wajib berlangganan juga jurnal-jurnal yang dibawa Langgan Skopus juga Misalnya Science Direct Pasti berlangganan Tyler and Francis, Springer Kita harus berlangganan itu semua Jadinya memang betul-betul Kita gak bisa lepas dari yang namanya Apa tadi? Uang Ya pasti uang ya Karena kita mau langganan itu juga pasti Menggunakan uang yang sangat mahal Sangat besar sekali Untuk berlangganan Skopus, Science Direct, dan sebagainya Nah yang keempat menjadi salah satu syarat Pasti Padahal lagi sekarang untuk syarat studi S3 di Indonesia Ada yang hanya terbit di Skopus saja Ada yang Q4, ada yang Q3, ada yang Q2 Tapi syukur sampai saat ini Saya belum pernah ada yang dengar minta Q1 Jadi memang cukup baik di Indonesia Syarat-syarat untuk lulus studi Kalau untuk kebangkatan Berdasarkan PAK saja diikutin Berapa yang diminta SJRnya Nah yang kelima Jurnal yang terbit di Skopus adalah Jurnal Internasional Berreputasi Sorry ini saya koreksi jurnal Jurnal yang terindeks di Skopus harusnya Jurnal yang terindeks di Skopus adalah jurnal ini Tidak ada sih hubungannya Bapak Ibu Antara Skopus sebagai indexing Dengan kualitas artikel Tidak ada Perlu kita garisbawahi bahwa Yang disebut dengan indexing itu Hanya mengambil Menyimpan, mengambil, mengolah metadata saja dari suatu jurnal Nah urusan kualitas ada pada jurnal Kalau memang jurnalnya lagi baik Bisa cepat aksep Kalau memang jurnalnya sangat strik sekali Kayak beberapa jurnal di LC Fire Bisa aja terus eject Jadi memang itu pada jurnalnya Bukan pada indexingnya Jadi Skopus itu bukan sebagai indikator Kualitas artikel Tidak lebih dari hanya sekedar indexing saja Jadi kita perlu pahami itu Bapak Ibu ya Skopus bukan Menentukan suatu artikel itu berkualitas atau tidak Bukan itu aletai pada jurnal Skopus itu hanya indexing Tidak lebih tidak kurang Itu banyak yang belum paham bahwa Disamaratakan bahwa Skopus itu Pasti artikelnya sangat bagus Bepalified Skopus itu adalah indexing Sama kayak Google Scholar Hanya bedanya ini eksklusif Nah itu aja Tidak lebih tidak kurang Oke Nah Autor pada umumnya Ini pasti ini kita ini Nah ini karena kita inilah yang nomor satu ini Banyak hijack-hijack jurnal Sangat banyak hijack jurnal Dan saya sendiri pun juga Susah menentukan ini apakah hijack Atau tidak Sangat susah sekali Karena memang Butuh-butuh Pemeriksaan yang Yang mendalam ya Apakah ini hijack atau tidak Karena Ada jurnal itu ternyata dialihkan Diperjualbelikan Saya punya jurnal Tapi saya tidak mau mengelola lagi Saya jual sama orang lain Boleh seperti itu Boleh Nah domain saya itu ABC.org Apakah ABC.org itu Akan saya kasih sama yang beli Tidak Dia harus membuat domen baru Bisa aja ABC.org Boleh seperti itu Boleh Nah itu jurnal yang diperjualbelikan Jadi sangat harus hati-hati kita Apakah jurnal ini memang jurnal yang hijack Jurnal yang mati suri kemudian di hijack Atau jurnal ini asli Tapi diperjualbelikan Nah itu yang perlu Bapak Ibu ingat Jadi jurnal itu juga Tidak Tidak sepolos Pemilik jurnal Tidak sepolos Yang kita Apa Kita kira Kalau namanya jurnal Ngapain dicual Sekarang Bapak Ibu Jurnal yang diperjualbelikan Itu sangat banyak sekali Nah kalau Bapak Ibu punya duit Boleh beli jurnal Skopus Boleh Berapa harga ya Kurang lebih sekitar 750 juta Sampai 1,5 M Kok tahu Bapak Karena saya pernah iseng-iseng bertanya Itu dia Nah jadi jurnal-jurnal ini Berjualbelikan itu Pasti akan terjadi Yang namanya Jadi predatory jurnal Kenapa Karena dia harus Minimal Membalikkan modal Yang terbit dahulu Baru mencari profit Itu dia Jadi makanya banyak jurnal Yang terbit Sangat banyak Sekarang suatu waktu Nah itu mungkin Dia mau membalikkan modal Atau Memang betul-betul hijack Itu dia Dia harus hati-hati Jurnal yang Di kriteria predator Nah ini Kemarin saya sudah tunjuk Ternyata jurnal yang Questionable Atau predator itu Sangat banyak Di tahun 2018 2019 Dan 2000 Belakangan Apalagi jurnal yang hijack Ini sangat tumbuh sumbur Dalam satu tahun terakhir Ini saya gak tahu Alasannya apa Tapi sangat banyak sekali Belakangan ini Apalagi tahun 2020 ini Jurnal-jurnal hijack Nah Apa yang jurnal yang muda itu Jurnal yang muda itu Jika banyak autornya Dari 62 Ya betul sekali Karena kita sudah punya Pemikiran Ah kalau banyak autornya Dari 62 Pasti Mudah ini Tembusnya Gitu Gak salah seperti itu Enggak Tapi memang Kita kebanyakan Pasti mencari Kolega kita sendiri Yang sudah terbit disitu Kita tahu bahwa Artikelnya biasa aja Kok bisa maplis Nah kita akan coba Kesimpul Perhatikan jumlah publikasi Yang terbit satu tahun Nah Ada pemikiran Semakin Kalau tiap bulan terbit Pasti ini jurnal predator Mungkin Bapak Ibu Mikirnya seperti itu ya Bapak Ibu Di Elsevier Di Springer Ada loh terbitannya Itu bukan tiap bulan lagi Bapak Ibu Tiap minggu Nah itu dia Ada yang terbitannya itu Rutin tiap minggu Dia gak mengikuti isu Makanya artikelnya itu Bisa sampai puluhan ribu Apakah itu termasuk jurnal predator Tidak pasti kita bilangkan Kenapa Karena dia berasal dari Publis terbesar Jadi kalau yang kecil-kecil itu Banyak seperti apakah predator Iya kita bilang Karena dia Gak jelas Spirit view-nya Kita gak boleh Mengkonotasikan seperti itu Kita harus lihat Bahwa Bisa aja ternyata Jurnal yang terbitannya Tiap bulan Tiap dua minggu sekali Bukan predator Atau bahkan ada jurnal yang terbitnya Dua kali dalam setahun Ternyata jurnal predator Kita harus aware Kita harus bijak Menyikapin jumlah-jumlah publikasi ini Jadi banyak itu juga Belum tentu predator Sedikit itu juga Belum tentu gak predator Nah Cek jumlah isu dalam setahunnya Umumnya Semakin banyak jumlah isu Dalam setahun itu Tingkat acceptance rate kita Juga semakin besar Saya gak bilang Pasti accept ya Presentasi accept yang semakin besar Nah apa itu contoh-contohnya itu Misal Ada jurnal Namanya itu adalah Jurnal education and research Semoga gak salah saya Itu dari Pakistan Pakistan Ternyata dia setahun itu Cuma ada empat isu Tapi satu isunya itu Sekitar 40-60 artikel Nah Semakin banyak jumlah isu ini Semakin besar juga Untuk presentasi Acceptnya Apakah itu predator Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri aja Di Google Jurnal education and research Dari Pakistan Kenapa Cek konten artikel Apakah sesuai skop jurnal atau tidak Kadang ada jurnal itu Skopnya itu A Ternyata dia yang terima artikel B, C, D, E Sah-sah saja Sah-sah saja Itu haknya si jurnal Mau terima atau tidak Nah bisa saja Di skimago itu begini Bapak Ibu Ada skop di tahun sebelumnya itu gak ada Tapi karena dia menerima artikel yang skopnya berbeda Tahun berjalan Maka di skimago juga akan nambah skop yang baru Nah bisa seperti itu Bisa Dan skopus juga akan Mengubah secara otomatis skopnya Jadi skop itu sebenarnya dinamis Bapak Ibu Tidak statis Skop itu dinamis Jadi nanti Bisa saja suatu saat skop itu bertambah dengan sendirinya Nah ini publikasi 2018 2019-2020 Bisa Ibu cek Dan ini sebagian jurung Sudah diskontinue ya Sudah diskontinue semua ini Disko sosial IJSTR IJCC IJAS Nah IJCC ini kemarin Saya pernah posting di grup FB saya Bahwa ini sudah diskon cancel Lebih tepatnya itu saya posting sekitar bulan 7 Akhir atau 8 awal Dan saya sampai dihubungin sama editor IJCC Kenapa Anda share bahwa ini cancel Palsu gitu Padahal ternyata Betul-betul saya dapat informasi dari skopus Itu pada saat itu sebelum keluar daftar diskontinue semalam Itu sudah cancel Dan banyak sih banyak yang mengirip artikel ke IJCC Jadi itu memang betul-betul sangat merugikan Padahal informasi sudah saya share Dengan jelas di grup Skopus dan WOS Conference Bahwa pada saat posting itu Jurnal itu sudah cancel Nah saya tidak tahu alasannya apa Tapi memang Sangat banyak orang menghubungin saya Beberapa bahkan yang beberapa editor dari IJCC menghubungin saya Supaya menghapus postingan tersebut Saya tidak mau Karena memang itu informasi saya dapat dari Skopus langsung sudah cancel Jadi yang mau percaya sama editornya Ternyata mereka masih submit dan bayar Tapi ada juga beberapa yang mendengar kalimat saya Supaya tarik papernya minta balik duitnya Kalau memang masih bisa Tapi umumnya Uang tidak bisa kembali Tapi paper mungkin bisa ditarik kembali Tapi syukurnya IJCC sudah cancel Jadi banyak yang paham sekarang Hati-hati Oke kita masuk ke sini Ini juga Hijack jurnal merupakan jurnal asfal Pasti Bisa saja jurnal itu ternyata Bukan jurnal aslinya Websitenya mungkin berbeda Nanti saya akan kasih tahu Kemudian konten hijack sama Semua sama Ada jurnalnya ISSN-nya Editor-nya semua juga sama Nanti saya akan kasih tahu website-nya Hijack jurnal money grabbing Betul Ini betul-betul Jadi pasar Digitanya betul-betul jadi pasar Jadi Banyak sekali hijack jurnal Bahkan ada satu hijack jurnal yang baru Tapi saya tidak usah sebut Karena memang ternyata Yang editornya itu ternyata banyak Apa saya bilang Agent Di Kita Jadi Saya tidak tahu apakah di dalam Di sini Tapi saya akan Kalaupun ada yang bertanya Saya akan jawab di pribadi Mengenai jurnal itu Yang perlu di Harus dihati-hatikan Jurnal yang Ini maksudnya Jurnal yang perjual belikan itu Bukan hijack Walaupun domain berbeda Jadi harus hati-hati Bapak Ibu Bukan hijack ya Salah satu contohnya itu Yang menurut saya Bukan hijack Itu adalah tes Tes engineering Tapi sudah discontinue Itu jurnal yang asli sebenarnya Sudah tidak dikelola lagi Sama pihak pertama Dijual Sama pihak yang baru Tapi namanya dibedakan sedikit Karena Website domain yang lama itu Tidak diberikan akses sama si Pemilik pertama Nah seperti itu Itu menurut saya Jurnal yang diperjual belikan Makanya dari semua jurnal itu Tes itulah Memang ada dihapus record Tes itu adalah jurnal Yang penghapusan record Dari skopus itu sangat sedikit Beda seperti IJAS Fisko sosial IJSTN ada dihapus Nah seperti itu Nah hijack jurnal Nah bisa aja ternyata itu Dari website awalnya Yang sudah non aktif Saya punya jurnal Di domain saya pribadi Tetapi karena saya Mau pindahkan jurnal saya ini Ke institusi Maka saya pindahkan langsung Kontennya ke jurnal Institusi saya Dengan nama yang sama Nah domain saya yang pertama Saya non aktifkan Nah ada pihak tertentu Yang mau membeli Domain saya pertama Nah itulah yang jadi Hijack jurnal Jadi harus hati-hati Bapak Ibu Nah ini contohnya Contohnya Jurnal Karena ini yang paling Paling masuk akal Karena langsung website Ini adalah Skopus Ini adalah website Pertama Sorry domain pertama Dari skupcerjurnal.org Ini sudah non aktif Ini website Jurnal ini sudah pindah Ke Liverpool University Tapi di Skopus Akan mengambil Kelip perperbukan Denk skupcerjurnal.org Dan perhatikan Bapak Ibu Ada kalimatnya itu This web page For the sea of godaddy.com Artinya apa Bapak Ibu Artinya Saya bisa belilah Website skupcerjurnal.org Ini Saya buatlah Seakan-akan Itu adalah Jurnal Skopus Kontennya sama Isinya sama Dan ketika Masuk ke Skopus Masih dicek Akan mengarah ke Skupcerjurnal.org Nah ini salah satu Triknya Tekniknya Bagaimana kita Membuat Hijack jurnal Dan bagaimana Orang-orang Yang paham Cara membuat Hijack jurnal itu Membeli domain ini Jadi domain ini Bisa kita beli Dan kita palsukanlah Kontennya Jadi harus hati-hati Bapak Ibu Saya lanjut Nah kerugian Nanti ada lagi ya Kerugian pada Hijack jurnal Artikel tidak akan Terindex pada database Reputasi seperti Skopus Ya pasti Tidak akan terindex sama sekali Artikel yang terindex Skopus dari Hijack jurnal Berpotensi untuk Nah ini Ini berpotensi Untuk dihapus Ini adalah resiko Kita bersama Makanya harus Aware Hati-hati Yang ketiga Kerugian finansial Bagi autor Pernah biaya yang kekuatan Tidak mendapatkan Ya pasti Dan kita bayar Ternyata Hijack Tidak terindex Atau terindex Tapi tiba-tiba dihapus Tapi ada jurnal Yang tidak hijack Yang tidak hijack Contohnya itu adalah Psikosocial Rehabilitation Itu tidak hijack Tapi dihapus Kurang lebih 3000 record IJSTR ORG Itu tidak hijack Tapi dihapus Kurang lebih sekitar 400 record Ada namanya IJAT IJT IJRTE Itu tidak hijack Tapi dihapus Kurang lebih Masing-masing 1000 record Jadi penghapusan ini Tidak berpengaruh Pada apakah Itu jurnal hijack Atau bukan Itu adalah Murni hak muplak Dari si pengindex Makanya ketika Kita dihapus Kita coba Tanya atau skopus Pasti dia balikkan Silahkan hubungi Publisher Anda Jurnal itu maksudnya Nah itulah yang perlu kita Reset Karena pihak skopus Maupun jurnal Itu akan selalu Lempar tangan Bapak-Ibu Jadi penghapusan ini Tidak ada hubungannya Apakah itu hijack Atau bukan Itu murni haknya skopus Nah keempat Artikel tidak dapat Diterbitkan Nah kalau sudah terbitkan Baik itu hijack Ataupun bukan Baik itu yang sudah Terindex skopus Dan tiba-tiba dihapus Artikel tidak dapat Kita publikasikan lagi Sekecuali Ada solusinya Makanya Bapak-Ibu Ketika artikel Bapak-Ibu terbit Jangan upload Ke media sosial Apapun Jangan upload Ke research gate Jangan upload Ke akademia Dan jangan upload Ke repository institusi Biarkan aja pada jurnal Jadi jika suatu saat Ada trouble Kita bisa minta Ajukan retract Dan delete Dari jurnal Dan tolong Hapus Metadata Di pada jurnal Kalau sudah masuk UGS Pasti mungkin bisa hilang Nah artikel itu Bisa kita improve Kita ubah Kurang lebih sekitar 30-40% Dan kemudian Bermin ulang Boleh seperti itu Boleh Tapi harus di improve Ini dia Waste time for author And also money Sia-sia waktu kita Pasti Waktu kita sia-sia Mengerjakan paper Yang bagus Ternyata Sudah terindex Di hapus Atau terbit Di hijack jurnal Dan uang juga Pastinya Kalau uang mungkin bisa dicari Tapi waktu itu Tidak bisa kita Balikkan lagi Ini Jadi ada Ada Cara Sama Yang perlu kita cari tahu adalah Kita harus Memeriksa domain Pada portal .issn.org Jadi cek dulu PSSN-nya Pada portal PSSN Atau Kalau memang Ini jurnal Diperjualbelikan Cara yang legal Adalah Ada di jurnal Transfer .issn.org Ini cara yang legal Cara yang ilegal Itu adalah Transaksi dijual beli Itu tanpa Melalui prosedur Transfer ISSN Nah itu dia Itu cara yang ilegal Tapi ilegal itu Bukan berarti Tidak benar Gak benar Cuma prosedurnya ISSN-nya Tidak dikasih tahu Saya gak tahu Kenapa seperti itu Mungkin mau menghindarin Apa Itu saya gak tahu Tapi ada prosedur Seperti itu Yang benar itu adalah Jurnal transfer .issn.org Kemudian Cek record Artikel Yang sudah terbit Skopus Dan bandingkan Dengan ini Kalau Bapak Ibu Tidak punya Skopus yang full akses Ini agak susah Makanya Pastikan Bapak Ibu Punya kolega Punya kawan Yang bisa Bapak Ibu Pakai Akun Skopus Premiumnya Untuk memeriksa Artikel-artikel Yang sudah terbit Pada suatu jurnal Apakah ini Berani jurnalnya Hijack Atau bukan Bisa kita ketahuin Dari apa Dari tahunnya Dari Artikelnya Itu dia Cek doi Itu mungkin sama Setiap doi itu Memiliki prefix Dan prefix itu Gak mungkin sama Seluruh Seluruh Nomor doi Yang bisa sama Itu mungkin Setelahnya Sufixnya Kemudian Itu dia Prefix doi Tidak mungkin Bisa sama Kalau hijack Doi itu Tahun 2017 2018 2018 Doinya sama Tiba-tiba 2019 Doinya berbeda Nah itu Salah satu Bisa aja Jurnalnya Di hijack Tapi kalau Diperjualdikan Jurnalnya Doinya itu Mungkin bisa sama Itu dia Karena dilanjutkan Pembayarannya Dan dikasih Tahu Passwordnya Password dari DUI tadi Username Dan passwordnya Oke saya lanjut Nah Ini beberapa Contoh hijack jurnal Ini mungkin Saya akan Saya akan Buka browser Sebentar Saya akan Buka browser Oke Ini Sian Sian University Arsitekturnya Ini jurnal Di hijack Dan ternyata Kemudian ini Ini adalah Dari database Skopus yang Perhatikan Bapak Ibu Perhatikan Di gambar Ini dari Negara mana Cina Berarti jurnal ini Khusus untuk Universiti ini Saja Dengan Bahasa utama Itu adalah Bahasa Cina Bahasa Mandarin Makanya Makanya ini ada Bahasa Mandarin Dan ini adalah Inggrisnya Jadi memang Tidak menerima Artikel Di luar Dari Negara Cina Ataupun Di luar Dari Universitinya Kalau ada Afiliasi United Kingdom Dan United States Bisa aja Ini adalah Co-author Tapi main Authornya First Authornya Dari negara Cina Oke Bayangkan Ini Volume 51 Nomor 6 Cuma ada 110 Artikel Ini sudah ada Satu isu Ini satu isu Satu isu 281 Ini semua isu Pertahun 110 Semua isu Pertahun 2020 Ada 110 Artikel Sorry 2019 Ini 2019 Ada 110 Artikel Tetapi Pada tahun 2019 Juga Satu isu Itu ada Sampai 200 Nah ini Kan dari jumlah Sudah beda Dari author Sudah beda Nah ini adalah hijack Jurnal Jadi perlu hati-hati Lanjut Nah ini Ternyata ini Dari Wis.net Diketahuin bahwa Domain ini Ternyata Didaftarkan Atas nama orang India Namai Bandaru Naga Siva Prasana Kumar Entah benar ini Namanya Yang bikin Hijack Atau Namanya Ngasal Oleh si Pembuat Saya gak tahu Tapi ini Hanya berdasarkan Data Dengan alamat Email Taga Jurnal Perhatikan Sponsoringnya Godaddy.com Artinya apa? Artinya Jurnal ini Sebenarnya Domain ini Ini sebenarnya Domain awal Aslinya Tapi Karena sudah Dipindahkan Ke Domain Lain Domain ini Di Nonaktifkan Dan ini Bisa dibeli Belinya Dimana? Ini Godaddy.com Itu dia Makanya Domain ini Domain Aslinya Tapi sudah Nonaktif Karena jurnal Kontainnya Sudah dipindahkan Ke Jurnal Universitasnya Makanya disini Bisa kita beli Nah Pembeli Ini namanya Bandaru Naga Siva Dengan alamat Registrasinya 2020 Tahun 2020 Bulan 1 Tanggal 2 Kapan Expire 2021 Bulan 1 Tanggal 2 Artinya Jurnal Website Ini Deregistrasi Ulang Di Tahun 2020 Nah Itu Jadi Harus Hati-hati Bapak Ibu Harus Hati-hati Nah Ini Yang Paling Banyak Juga JSJU Ini Sudah Sudah Jelas Ajak Tapi Masih Banyak Yang Submit Juga Silahkan Bapak Ibu Nanti Dicek Ternyata Masih ada Autor-autor Kita Dari Indonesia Yang Submit Kesini Ini Adalah Jurnal Hijack Ya Bapak Ibu Ya Jurnal Hijack Dan Harus Hati-hati Oke Saya lanjut Nah Ini Pada Tahun 2020 Pada Saya Ambil Screenshot Ini Cuma Ada 28 Artikel Dan Itu Suma Berasal Dari Cina 28 Artikel Saja Pada Tahun 2020 Ya Bapak Ibu Ini Berarti Skopus Mengenalin Authentic Website Artinya Ada Website Aslinya Yang Yang Digunakan Untuk Menyetor Metadata Ke Skopus Nah Ini Adalah Website Aslinya Ini Website Aslinya Bapak Ibu Dan Ini Website Hijack Website Aslinya Ada Alamat Itu Bapak Ibu Nanti Saya Kasih Tahu Alamat Ya Ada Alamatnya Nanti Bisa Saya Kasih Tahu Tapi Ini Hanya Untuk Bahasa Sina Saja Artikel Dari Universitas Di Web JSJ Wasli Ada 528 Artikel Untuk Volume 28 Nomor 1 Sementara Di Volume 28 Nomor 1 Di Website Aslinya Ada 57 Artikel Dan Setelah Saya Cek Satu Artikel Pun Tidak Ada Yang Terindeks Kokus Sama Jadi Bapak Ibu Yang Ternah Publish Kesini Ataupun Koleganya Ya Wassalam Oke Ini JSJU Pada Saya Ambil Ini Ternyata JSJU Itu Dibuat Pada Tahun 2018 Jadi Semenjak Tahun 2018 Ini Website Sudah Berjalan Dan Sudah Banyak Korban Hampir Kurang Lebih 2 Tahun Lebih Ya Hampir 3 Tahun Dan Baru Diperpanjang Kembali Di 2008 2020 Bulan 4 Tanggal 20 Dan Dia Perpanjang Setahun Sekali Nah JSJU RG ini Akan Non Aktif Tahun 2021 Bapak Ibu Harus Hati-hati Kirim Kesini Karena Ini Hanya Website Palsu Dan Tidak Mungkin Terindex Sama Sekali Bapak Ibu Jadi Harus Hati-hati Nah Ini Yang Baru Kansai Ini Kansai University Report Ini Cukup Banyak Oper Kita Publish Disini Ini IJEC Jurnal Yang Baru Yang Harus Hati-hati Ini Belum Ada Saya Share Kemana Materinya Website Ini Unik Kenapa Saya Bilang Unik Ini Hijack Jurnal Memang Saya Buka Akses Tahun 2019 Di Websitenya Jurnal Fokus Itu Cuma Ada Tujuh Artikel Saja Dan Itu Berasal Dari Jepang Berasal Dari Jepang Dan Ketika Kita Lihat Isunya Isunya Perhatikan Tahun 2020 Sudah Ada 49 Artikel Ini Ketika Dan Uniknya Dari Tahun 2012 Sampai 2019 Jumlah Publikasinya Itu Selalu Rata Rata Artikel Tidak Pernah Lebih Dari 20 19 11 9 19 8 9 9 8 Tiba 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 49 Rekod Dan Ketika Cip 49 Rekod Itu Ternyata 65% Dari 49 Rekod Itu Berasal Dari Indonesia Itu Dia 12 Dari Irak Dan 3 Dari Rusia Pertanyaannya Bagaimana Jural Dari Negara Jepang Tapi Pempernya Dominan Berasal Dari Indonesia Dan Tidak Ada Dari Jepang Unik Seharusnya Kalau Pemper Jural Kita Di Negara Indonesia Pasti Ada Paper Itu Dominan Dari Negara Indonesia Kalau Jural Kita Berasal Dari Malaysia Pasti Dominan Paper Berasal Dari Malaysia Dan Ini Jurnal Asal Dari Jepang Tapi Tidak Ada Jepang Sama Sekali Itu Unik Sama Saya Unik Beda Kalau Dijual Beli Perjual Belikan Beda Ya Umum Yang Dijurnalin Perjual Belikan Itu Adalah Jenis Trade Jurnal Bukan Research Jurnal Ini Adalah Research Jurnal Dan Uniknya Ini Orang Indonesia Pula Yang Yang Nomor Satunya Banyak Jadi Jadi Memang Harus Hati Hati Bapak Ibu Ini Bisa Dihapus Tiba Tiba Beberapa Otora Saya Kenal Tapi Saya Ingat Terserah Saya Terserah Bagaimana Si Otora Saya Terserah Kita Hanya Mengingatkan Kalau Kita Ingatkan Tidak Mau Sudah Biarin Kita Tidak Urus Jadi Harus Hati-hati Dengan Jurnal Ini Karena Dari Kalau Saya Cek Dari Tahun Ini Ternyata Jurnal Ini Masih Berasal Dari Kansai Dan Masih Aktif Tapi Mungkin Pia Universiti Lagi Sibuk Belum Bisa Menghandle Ini Jadi Yang Lebih Unik Di Jurnal Hijack Itu Hanya Ada Title Dan Abstract Dan Total Tapi Sat S Oke Saya Leng Tata Sarap Autonem Ya Di sini Kita Nggak Bisa Cek Minimal Ada Autonem Di Sini Ini Sama Sekali Di Hayden Saya Tau Niat Apa Tapi Yang Jelas Website Ini Sooner Ato Later Ini Akan Game Niat Bapak Ibu semalam sudah keluar daftar diskontinue ada 49 jurnal dihapus di diskontinue prediksi saya malahan itu bulan 10, rupanya lebih cepat jadi bulan 9, dan Bapak Ibu masih ada satu periode lagi jadwal diskontinue terkeluar yaitu pada Januari 2021 jadi hati-hati kita sekarang dia maaf halo, dengar ya suara saya jadi harus hati-hati Bapak Ibu, karena kalau sudah diskontinue nanti di bulan 1, ini mungkin masuk dan itu bisa saja data bisnis itu dihapus jadi harus hati-hati jadi jangan kirim ke situ ya Bapak Ibu nah ini adalah website Kansai University dan ini masih aktif sampai sekarang Bapak Ibu dan ini adalah informasi hijack dari Kansai University ternyata dibuat kapan? dibuat tahun 2020 oke, dibuat tahun 2020 bulan 1, tanggal 24 ini memang saya yakin ini pasti ada apa yang saya bilang sedikatnya lah jadi harus hati-hati sama ini dan jangan sampai kecolongan kirim ke sini itu dia selanjut nah ini dan ini domennya sudah di non-aktifkan sustainable humanosphere ini domennya sudah di non-aktifkan jadi saya tidak kalau Bapak Ibu cek ini sebentar saya buka nampak ya Bapak Ibu ya yang saya searchin nah temporary down Bapak Ibu sustainable jadi memang sudah di non-aktifkan dan ini adalah dari ini seperti ini Bapak Ibu ini sudah non-aktif sustainable dan ini adalah press release dari apa sorry maaf nah ini dia press release dari jurnalnya Kyoto Kyoto University nah ini jelas disebut disini website sustainable humanosphere jadi harus hati-hati nah ini dia jadi memang Bapak Ibu ini bakalan muncul ketika ada laporan nah 3 September sudah close down artinya sudah di non-aktifkan dan saya yakin kanser university apa dari kanser repository itu juga bakalan mengikuti hal yang sama jadi harus hati-hati itu dia dan jurnal ini yang sudah berbayar yang sudah membayar ya sia-sia dan saya yakin itu sudah ada disitu jadi ya wassalam bahasa saya jadi harus hati-hati oke saya bahasa cerita lagi ini karena sudah lewat sudah di close nah ini yang baru ternyata ini ada yang mengirim saya juga dapat email untuk summit paper kesini Transylvanian Review dan ini adalah jurnal yang favorit bakalan kenapa? karena ini jurnal bidang social science yang ternyata di kita itu sangat favorit karena memang banyak bidang ilmu yang susah disitu oke perhatikan Bapak Ibu tahun 2018 sampai 2020 sudah terindeks dari hijack jurnal sementara web ini pada tahun 2017 hanya ada 19 artikel saja dan itu berasal dari negara Romania tetapi pada 2018 sampai 2020 itu berasal dari India dan setelah dilaporkan pihak Skopus menghapus semua publikasi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 jadi Bapak Ibu ketika mengirim artikel ke jurnal-jurnal hijack itu kalau ada laporan-laporan tertentu bisa saja nanti Bapak Ibu database yang dihapus sama pihak Skopus gitu apalagi kalau kita itu umumnya kalau kita nggak senang misalnya ada X si X itu tidak senang kalau jurnalnya dia bisa melaporkan Skopus diceknya mencari kesalahan itu tidak susah dia kasih kesalahan dan skus itu akan menjadikan dasar itu sebagai dasar evaluasi jadi kalau memang Bapak Ibu merasa jurnal itu nggak benar ya kalau memang Bapak Ibu ada artikel itu ya lapor aja punya artikel di jurnal lain dan ternyata orang lain nggak senang juga pasti Bapak Ibu juga lapor dan bisa saja ternyata terakhir sama-sama dihapus jadi saling merugikan jadi memang jurnal-jurnal seperti ini cepat akan dihapus rekodnya jurnalnya tetap ada tapi rekod yang sudah terindex yang bakalan dihapus nah ini saya cek dari transfernya ternyata website ini buat pada tahun 2016 4 tahun ya Bapak Ibu ya berarti yang membuat ini betul-betul sabar sekali untuk apa untuk mencari mangsanya 2016 2016 dan ini dia mulai aktif mengambil apa paper dari tahun 2018 dan ternyata sudah dihapus oleh PASKOPUS dan tahun ini dia mengirim ke semua email ternyata autor-autor Indonesia dan saya salah satu yang dapat email ini untuk mengirim paper ke sini dan ini saya sudah sabkan di grup PASKOPUS was conference FB ini adalah hijab journal jadi jangan pernah dikirim ke sini kita sia-sia oke nah saya ada ini saya matikan dulu saya ada nemu trik baru trik baru saya buka dulu ada teknik baru yang mungkin ini orang awam akan kebingungan mencari tahu mana jurnal yang asli atau tidak ini berdasarkan analisa saya ya Bapak Ibu ya ini berdasarkan analisa saya selamat mencari selamat mencari selamat mencari oke saya share ini hanya berdasarkan analisa saya saya gak tahu apakah ini jurnal ini hijab atau bukan tapi ini hanya berdasarkan analisa tapi kalau ragu-ragu sebaiknya jangan ter-submit itu ya bahasa saya saya tidak tahu apakah ini hijab atau bukan tapi ini sesuatu yang baru menurut saya dan ternyata ini beberapa yang saya ikutin dan beberapa komentar yang saya berikan ternyata ini termasuk yang perlu teragukan oke yang pertama itu begini Bapak Ibu Bapak Ibu mungkin tahu ini jurnal Q3 ya ini banyak yang mungkin yang sudah dapat dapat ini untuk mengirim artikel oke saya cek di Skimago saya dasarnya Skimago dulu jurnal Sipro Siprus ini ya Journal of Educational Science ini ada posisi Q3 pada homepage ini berasal dari mana ini Bapak Ibu saya klik ini ya saya klik ini tibanya adalah cjs.eu ini yang pertama Bapak Ibu ini yang pertama kemudian saya klik di bawah ini ketika saya buka domennya berbeda nih Unpub EU OJS Index oke oke cjs ada dua ini Bapak Ibu konten sama ini konten sama semua konten sama semua tetapi apa domennya berbeda konten semua sama tapi domennya berbeda nah ketika saya saya cek di Skopos Bapak Ibu ini unik karena dia semua informasi itu berasalkan Gmail ini Bapak Ibu ya berasalkan Gmail ketika saya cek di database Skopos Bapak Ibu ada jurnal homepage saya buka dia tidak mengarah kepada satu dua dia mengarahkan ini SPRSI CJS bisa saja Bapak Ibu bisa saja Bapak Ibu ternyata domen ini domen ini lagi bermasalah dan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan nah pertanyaannya mana yang asli dari kedua ini kalau kita bilang ikuti homepage dari Skimago maka ini adalah yang asli tetapi ketika kita cek pada jurnal submission yang ada di Skimago ini jurnal ini yang diarahkan saya bilang Bapak Ibu dua-dua ini bisa saja fake kita dibuat memilih salah satu yang manapun kita pilih kita rugi buat si malakaman nih Bapak Ibu ini kita pilih kita rugi ini kita pilih pun kita rugi sementara web aslinya dari Skopus sedang tidak aktif nah ini dia Bapak Ibu ini trik baru artinya bakalan ke depannya akan ada membuat dua jurnal ternyata lucurnya adalah fake jurnal nah jurnal aslinya itu sedang maintenance atau lagi migrasi ke secara perbaru atau pindah ke universitas nah ternyata dua-dua ini adalah fake jurnal jadi Bapak Ibu harus aware yang dengan beginian karena ada banyak cara lagi membuat ini adalah hijak jurnal untuk mengambil keuntungan jadi ada beberapa orang yang bertanya sama jadi ini Bang submit yang mana nih Bang kalau antara ini saya bilang submitnya jangan ke dua-duanya kenapa? karena kita tidak tahu mana yang benar bisa-bisa saja dua-duanya ini adalah dan yang uniknya adalah Bapak Ibu uniknya adalah ketika saya cek artikel processing charge-nya Bapak Ibu Bapak Ibu perlu baca ini dia akan meminta biaya subsend apply 500 euro jadi dia minta biaya 500 euro ini di awal bukan ketika accept di awal ya jadi ketika kirim bar kita juga wajib kirim transfer di sini dan ketika reject uang itu tidak akan bisa kembali karena dia berdasarkan aturan dari negara Turki gitu karena dia mengikuti ini jadi artikel yang kita submit ketika kita bayar di reject ya uang kita hangus gitu dia jadi harus hati-hati dan ini kedua-duanya ini kalau bisa jangan di jangan di apa submit dulu lah kalau ada yang tawaran karena website aslinya juga sedang bermasalah yang dari authenticnya Skopus oke itu cara yang pertama membuat adalah dibuatnya dua fake website dengan salah satunya itu akan kita terkecoh ini adalah yang asli ini adalah palsu padahal kedua-duanya itu adalah palsu jadi harus hati-hati ada cara lain yang kedua cara lain yang kedua itu adalah ini Bapak-Ibu ini critical review ya bukan journal of critical review yang discontinue ya beda ini adalah critical review-nya dari ini Tyler and Francis jadi ini Tyler and Francis pernah jurnal namanya critical review dan ini jurnal aslinya ada yang bikin hijack ya Bapak-Ibu ini hijacknya oke hijacknya ini bukan hijack apa ya saya bilang ini bukan hijack murni dia hanya menampilkan informasi ternyata informasi ini kalau kita akses dari current issue ketika saya klik ini pengini utap dia akan ini adalah website induknya dari critical review dimana hostingnya ada di Tyler and Francis itu dia ternyata setelah di cek ini adalah hijack jurnal fake jurnal ya yang mengambil data autor ketika mau submit ke jurnal critical review kalau memang tidak mau melalui Tyler and Francis boleh ke sini yang terbit di sini yang accept di sini jurnal ini tidak akan terlihat skorpus sama sekali dan kontaknya itu menggunakan email Bapak-Ibu seharusnya dia harus mendasarkan Tyler and Francis atau editorial manager.com biasanya Tyler and Francis menggunakan itu jadi Bapak-Ibu cara-cara seperti ini pasti banyak lagi cara-cara baru yang hijack jurnal ingat Bapak-Ibu kalau kita mau hati-hati banyak caranya mereka itu untuk mengecoh kita dan kita juga harus lebih cerdas nah cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang sangat cerdas sekali untuk mengecoh para autor apalagi para autor pemula karena critical review ini saya Q2 atau Q1 di Skopus saya coba akses di Skimacus saya ngeceknya dari Skimacus saja cepat Tyler and Francis sangat banyak sekali Q1 Bapak-Ibu ini adalah Q1 yang dipalsukan website-nya dengan email jadi Bapak-Ibu harus hati-hati nah kalau Bapak-Ibu kirim artikel sini bukan berarti berharapnya itu terbitir tidak hati-hati bisa saja disini mereka akan terima duit tapi artikel Bapak-Ibu tidak akan diterbitkan karena tidak link ke Tyler and Francis jadi kalau mau submit ke critical review disini submitnya ini Bapak-Ibu langsung saja ke Tyler and Francis nah cara-cara seperti ini cara-cara hijaktural ini banyak sekali apa yang Bapak-Ibu butuhkan ketika untuk mengidentifikasi hijak jurnal yang pertama itu skopus pelakses wajib Bapak-Ibu Bapak-Ibu tidak akan bisa membedakan website ini hijak atau bukan jika hanya bermodal skopus preview saja atau berasarkan informasi oleh orang lain tidak bisa Bapak-Ibu harus cek sendiri hijak atau bukan yang kedua please ini untuk mengetahuin domain ini lama atau baru bisa saja yang lama itu hijak kayak tadi 2016 saja domain yang dibuat baru itu berbentu hijak jadi memang harus hati-hati yang ketiga experience jadi Bapak-Ibu harus selalu pantengin workshop informasi-informasi publikasi ilmiah bukan hanya sekedar how to write a scientific paper to publish kalau itu saya rasa banyak sekali justru yang perlu Bapak-Ibu ikutin itu adalah lebih kepada technical journalnya bukan scientific writingnya kalau scientific writing itu sangat banyak dan saya yakin Bapak-Ibu juga sudah bisa hanya perlu kolesan dan itu perlu waktu supaya bikin artikel itu bagus tapi kalau memang perlu diikutin silahkan tapi lebih bagus ikutin juga mengenai technical journalnya dan RJI itu banyak sekali jurnal-jurnal technical journal seperti yang harus Bapak-Ibu ikutin dan itu semua free bukan promosi ya tapi memang free nah yang tentu experience ini adalah sering-sering pantengin grup Skopus FB nah itu saya akin ya saya Mas Andri Pranolo Pak Heri 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 apa gitu namanya lupa saya karena gak terkenal oh iya Heri Nurdianto gak terkenal gitu jadi saya lupa biasa kami selalu share-share informasi-informasi disitu mungkin itu aja dari saya saya kembalikan kepada moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas apa ya pencerahan dari Pak Robi Rahim terkait dengan bagaimana cara mengenali hijack jurnal oke Bapak-Ibu kami buka kesempatan kepada Bapak-Ibu untuk bertanya kita buka untuk tiga penanya pertama kepada Bapak-Ibu kami persilahkan untuk apa ya menuliskan pertanyaan pada chat atau langsung apa ya mengklik tombol resign nanti tapi dicatat juga pertanyaannya oke siap oke Bapak-Ibu dipersilahkan kemarin sudah ada pengumuman ya terkait dengan discontinue jurnal mungkin ada pertanyaan terkait hal tersebut atau hal-hal lain oke ada pertanyaan bagaimana cara kita daftar DOI nah untuk daftar DOI ini nanti saya chat disini Pak Bapak ya langsung saya balas oke ada pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan AACL Biolux apakah ini bagus ada pertanyaan ini Pak Robi terkait dengan jurnal di chat AACL Biolux Biolux ya itu kan jurnalnya nggak hijack jurnal apa itu jurnal legal cuma memang beberapa jurnal di AACL Biolux itu cukup mudah reviewnya tapi sehingga saya itu Pak Predator oke terima kasih Pak Robi mungkin Bu Siti Aida udah dijawab ya pertanyaan selanjutnya boleh share list jurnal diskontinue atau linknya mungkin Pak Robi bisa share di chat yang daftar list diskontinue jurnal ada yang minta saya kasih dropboxnya ke chatting ya oke boleh ini nah ada pertanyaan lagi bagaimana untuk dapat akun premium Skopus nah ini sulit ini oke saya share dulu yang diskontinue baru saja bapak ibu saya sudah share ke grup dokter diskontinue itu yang dari saya atau bapak ibu bisa download langsung dari LCPR saya yakin itu sama bapak ibu bisa download langsung tender LCPR ya dibawahnya dari LCPR oke apa tadi pertanyaannya bagaimana mendapatkan akun Skopus premium ah premium oke oke sebentar saya coba ini ya saya kasih tau ini saya kasih tau deh ke pakar saya saya lopat dulu deh saya lopat dulu aduh mantap ini oke Oke, sebentar Bapak-Ibu sedang disiapkan. Oke, sebentar. Terus harus rajin nulis ini Bapak-Ibu, terdapat begini. Oke, nampak ini Bapak-Ibu ya. Saya ada reviewer, saya ada reviewer di LCPR. Ini logo LCPR ini ya. Oke, saya disini dikasih akses ini Bapak-Ibu, sampai 4 Oktober. Oke. Your free scopus access is expired on 4 Oktober. Saya klik ini Bapak-Ibu, ada form baru. Muncul nggak form-nya? Belum. Oke, berarti saya share form yang muncul ya. Nah, ini. Nampak? Nampak. Nah, disini kan nggak ada scopus preview kan Pak? Berarti ini full access. Nah, ini kan nama saya nih, Robi Rahim. Saya dikasih akses penuh untuk menggunakan scopus premium. premium. Saya bisa akses dari sini. Jadi salah satu bagaimana kita cara dapat akun scopus premium itu, pertama kita jadi editor di LCPR jurnal. Jumlah kedua, kita jadi reviewer di jurnal terindex scopus. Jurnal terindex scopus semua jurnal, tapi jurnal terindex scopus yang ada di bawah naungan nal. Itu dia. Jadi kalau kita mau dapat full access, saya pernah dapat full access itu satu tahun full. Kenapa? Karena saya mereview di jurnal LCPR. Satu tahun dikasih akses. Kan saya dapat akses Science Direct satu tahun juga. Saya dapat akses Science Direct juga ada yang tiga bulan, enam bulan. Nah, seperti itu. Saya pakai aja. Saya nggak pernah beli langganan. Jadi cara paling mudah itu adalah kita harus jadi reviewer di LCPR jurnal. Caranya bagaimana? Kita tidak bisa minta. Nah, itu beda ya. Kalau sekarang kan banyak call for reviewer. Kita nggak bisa minta ini. Sebentar, sebentar, sebentar. Kita nggak bisa minta ya. Kita nggak bisa minta. Karena kita biasanya akan di-assign secara rendah oleh si jurnalnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah publikasi kita, hindex kita, ke pakaran kita. Itu dia. Ada nggak cara lain, Pak, supaya kita jadi reviewer? Ada. Misalnya Pak Arbain punya artikel, dia submit ke LCPR jurnal, dia mensuggest tiga reviewer, kalau ada yang minta ya, kalau ada yang minta. Nah, tiga kawan inilah yang dia suggest jadi reviewer ini bisa dipilih oleh si jurnal. Misalnya satu aja. Nah, satu ini akan dapat akses full akses kopus. Jadi harus kita punya artikel dulu, kita suggest kawan kita jadi reviewer. Dan ketika dia sudah jadi reviewer, dia pasti akan dapat full akses kopus minimal satu bulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan, ataupun setahun. Itu dia. Silakan. Tapi saya nggak pernah saya kasih akun saya ini ke orang lain. Jadi saya pakai sendiri aja gitu. Sudah, siap. Oke. Silakan lagi pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih Bang Roby. Ini masih banyak pertanyaan ini. Oke. Kesimpulannya, untuk mengenali diskontinue skopus ini, itu seperti apa, Pak? Maksudnya cara mudah untuk mengenalinya lah. Untuk orang awam. Bagaimana, bagaimana? Ulangin pertanyaannya. Bagaimana cara mengenali hijack jurnal tadi secara mudah, Pak? Tadi kan cukup panjang itu mungkin teman-teman kesulitan. Cara mudahnya untuk mengenali, oh ini hijack jurnal itu seperti apa, Pak? Tidak ada cara yang mudah, Pak. Memang harus dianalisa, diinspeksi. Satu persatu. Kalau mudah, kalau mudah kita tidak mungkin kecepat. Itu aja yang prinsipnya. Karena, kayak tadilah, nama JSJU.org. Saya ambil contoh ya. JSJU.org. Seperti inilah, Bapak Ibu. Ini kan tetap aja, orang melihatnya itu adalah, ini sebenarnya hijack jurnal. Betul ya, Bapak Ibu ya? Dia jelas di sini ada Q1-nya, namanya semua sama. Semuanya sama. Tapi ketika dicek di skopus.com, saya nggak pakai ini. Saya di sini pakai ini. Ini hijack jurnal ini ya. Jelas. Saya masukkan aja ISSN ini. Ketika Bapak Ibu cek ISSN yang di skopus, kan begitu bisa Bapak Ibu kan, ngecek suatu jurnal terdiri skopus atau bukan kan. Masukkan ISSN gitu kan. Eh, ada gitu. Eh, ada nih jurnalnya nih. Benar dong, ini tidak hijack. Skopus kok didetek. Ternyata itu adalah hijack. 111 dokumen sudah. Padahal ini, data dari sini itu nggak terkirim ke skopus ini. Kenapa? Kita perhatikan. Nah, ini semua gak sesina nih, Bapak Ibu. Artinya memang untuk menentukan suatu jurnal itu, hijack jurnal itu tidak ada yang mudah. Memang harus betul-betul dianalisa. Semudah-mudahnya itu tetap Bapak Ibu mengerlukan akun skopus premium, titik. Itu dia. Gak ada lagi yang lain. Selain itu. Oke. Oke. Silahkan yang lain. Oke, siap. Bentar, Bang. Tadi pertanyaan selanjutnya. apa perlu kolaborasi 2-5 orang untuk tidak terjebak di jurnal hijack atau fake jurnal tadi, Bang? Kolaborasi. Maksudnya ada kaitan nggak kalau kolaborasi dengan nulis secara mungkin sendirian untuk menghindari fake jurnal? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada hubungan. Karena autor tidak berkaitan dengan jurnal kan. Misalnya autor 1 dari Indonesia, 2 Malaysia, 3 India, 4 India, 5 Indonesia. Ternyata ketika dikirim itu ke jurnal hijack kan, kita nggak tahu juga. Ya, nggak susah. Dan itu yang beresiko. Yang paling aman itu kalau mau aman, kirim jurnalnya itu ke RSPR dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Robi. Itu tadi pertanyaan dari Pak Rumawi. Sekarang pertanyaan dari Pak Putu. Bagaimana dengan jurnal ijlter.org? Ijltr, Pak Robi. Interestal Jurnal Learning itu ya? Riset ya? Ijltr ya? Ada E-nya apa belakangnya? Iya, betul. Sebentar, saya akses. Saya tahu ini jurnalnya. Oh, yang apa ini? Venezuela apa ini? Siapa tadi nanya itu Pak Putu ya? Ini Pak Putu kan Pak? Yang ini kan Pak? Ijltr ini kan? Iya, ini tidak hijack Pak. Ini asli. Ini tidak hijack. Ini tidak hijack. Ini benar. Ini benar terindex opus. Ini dia, database opus ya. Dan memang ini baru terindex, betul. Itu nggak hijack. Silahkan yang lain. Ini nggak hijack, Pak ya? Kalau jurnal komputer yang diskontinue kan sudah dibagikan Pak Robi ya tadi ya? Pak Yogi mungkin bisa melihat di daftar listnya. Oke, selanjutnya. Bagaimana dengan jurnal iJIS RT? Bagaimana dengan jurnal iJIS RT? IJIS RT. Bagaimana jurnal apa ini? Nah, Pak Adi Putra? Apa masih bergabung dengan kita, Pak? Halo Pak Adi Putra? Sebaiknya tidak usah submit pak, udah-udah Tidak usah disubmit Tidak usah pak, tadi udah disampaikan Nah ini pertanyaan yang Cukup ini nih Apakah ada kemungkinan Ada jurnal dari plus 62 yang hijack? Ada Sinta 1 atau Sinta 2 nya Sinta 2 yang di hijack Kemarin Jadi ada jurnal Saya gak tau, saya cek dulu ya Masih aktif gak ya Saya gak tau Saya gak usah kasih tau Nama jurnal ya, tapi saya kasih tau Bidang ilmu nya Jadi beberapa waktu lalu ada jurnal Bidang ilmu hukum Yang sudah Sinta 2 Di hijack oleh Orang yang tidak bertahu jawab Dan kebetulan orangnya itu saya tahu Kenal Jurnal itu langsung dihapus Dari daftar Sinta 2 Dan jurnal itu Domain itu Tiba-tiba Non aktif untuk sementara waktu Dan aktif lagi Tapi dengan catatan Semua nama itu Gak ada yang Saya kenal Dan PDF nya Tidak bisa di download sama sekali Yang jelas Jurnal bidang hukum Yang sudah terpak dari Sinta 2 Dan beberapa Kenalan Bukan kenalan Yang saya kenal orangnya itu Ada publish disitu Jadi ya Saya gak bisa sebut Tapi itu jurnal Bidang hukum Saya coba sebentar Maaf ya Saya cek dulu Tapi nanti boleh Kalau memang yang bertanya itu Nanti boleh Japri saya aja Nanti saya kasih tahu Jurnalnya Ada yang jelas Ada Yang jelas itu Setahu saya itu Baru satu itu Gak tahu yang lain Tapi itu jurnal itu Sekarang masih aktif Itu dia Silahkan Tapi nanti saya kasih tahu Pak ya Mungkin agak susah Saya carinya lagi Oke Terima kasih Pak Robini Pertanyaan selanjutnya Bagaimana dengan jurnal IJERT Apa ini ya International Journal of Engineering Research and Technology IJERT IJERT itu ada dua Pak Awaludin IJERT ORG yang skopus Ada jurnal juga IJERT yang satu lagi Yang non skopus Tahu saya IJERT yang skopus itu Ini Saya tahu di jurnal ya Saya share screen ya Nah ini Ini IJERT yang non skopus Oke Ini IJERT yang skopus Oke Ini betul skopus Ini sama nih IJERT Nah disini namanya IJERT ya kan Tapi disini Bagi IJERT Kenapa? Karena kan namanya sama Jadi sebenarnya Nama jurnal itu Banyak yang sama Tapi yang gak sama itu Pasti ISSNnya Jadi ketika Bapak Ibu Ngecek di portal ISSN Di skopus Jangan masukkan Nama jurnalnya Tapi dimasukkan Adalah ISSNnya Karena ISSN itu Gak akan mungkin sama Di seluruh dunia Itu dia Oke Bapak ya Ini skopus pak Tapi setingkat saya Ini biayanya mahal Berarti kau Itu dia Gak tahu nih Sekarang Q berapa ini Saya cek dulu Ini dia ya Q3 Q3 Bapak Ibu Itu dia Silahkan Kalau mau disubmit Ke skopus ini Silahkan Oke Terima kasih Pak Roby Ini Pertanyaan Wah ini Bagaimana jurnal kita Terindeks skopus Waduh Panjang ini Panjang Itu nanti Sesi-sesi lainnya Tapi saya sendiri pun Gak punya jurnal terindeks skopus Tapi Setahu saya Ini setahu saya ya Salah dua indikatornya itu Adalah diversity Dan sitasi Dua-duanya Di luar dari Terbitan Content artikel Unik Kalau semakin unik Semakin enak Untuk masuk skopus Tapi setahu saya Walaupun unik Diversity dan Sitasi itu Penting Diversity itu Apakah Autor atau Editorial Timnya Atau bagaimana itu Pak? Editorial Autornya Kalau untuk jurnal J-A-R-D-C-S Apa ini JAR Ini saya jawab Bu apa dulu nih ya Bu Yuli nih ya Bagaimana dengan jurnal Yang mempunyai alamat Publisher berbeda Dengan alamat Pengiriman jurnal Mana Bu Yuli nih Ada Bu Yuli Bapak Ibu Kita buka Kesempatan Tidak apa-apa Untuk membuka Micnya Untuk bertanya langsung Karena waktu kita Terbatas Setelah ini Akan ada event Dari Crossref Kebetulan Di RJ juga Tapi yang jelas Kalau bagaimana Jurnal yang mempunyai alamat Publisher berbeda Dengan alamat Publisher Artinya Halo Ada Jurnal apa Bu IJAKSA Oh IJAKSA Malaysia ya Yang AI kan Kan yang USA USA ya International Journal Of France Science Ya Gak apa-apa Bu Ibu kirimnya kan Ke jurnal itu Langsung kan Direct kan Ya Kalau Ibu Ngirimnya langsung Ke jurnal itu Di replay Oleh publisernya Sama Tapi mungkin Alamatnya yang berbeda Gak ada masalah Ya Pada saat Menerima Kan dikirimkan Fisiknya Setelah Di ini ya Tapi saya heran kok Yang Alamat pengirinnya India Tapi yang Ada di Spoklus Itu USA Ibu Submitnya By Submission For Atau By email Ke jurnal itu By email Emailnya itu IJAKSA.WRG Atau Email IJAKSA Saya tahu Jurnal IJAKSA Itu TESAI kan Bu Yang dari TESAI kan Ya Benar TESAI Seharusnya Kalau Ibu Ngirimnya Ke IJAKSA Langsung IJAKSA IJAKSA Di IJAKSA itu harusnya ini juga. Kalau orang lain, kalau orang lain, jangan. Cuman takutnya jawab pada saat ada visinya datang, dikirimkan. Kenapa alamatnya dari ini, dari India. Sebenarnya bisa aja dari India, gitu, Bu. Tapi di skimanku Amerika, kan, US, ya? Iya, iya. Tapi berarti aman ya, ini. Iya, gak masalah, Bu. Oh, iya. Iya, terima kasih, Mas. Oke. Wah, banyak banget ini pertanyaannya, nih. JARTS tadi gimana, Bang? JARDCS? Itu kalau sudah masuk skopus, nanti ada kemungkinan di-delete atau gimana, itu? Oh, yang Bu Rita, ya? Bu Rita ini umsida, nih, kan? Oh, gitu, ya? Kawannya apa? Tansil ini? Tansil. Iya, kan, Bu Rita, kan? Betul, Pak. Tahu, ya. Jadi gini, Bu. Misalnya JARTS ini, kan? Betul. Dia tidak dibuat pembatasan sampai coverage di daftar diskontinue, kan, Bu? Iya. Kalau tidak ada dibuat, ini pengalaman, Bu, ya. Kalau tidak ada dibuat, pastikan hapus. Itu dia. Di list Excel-nya itu ada, tertulis volumenya sama itunya, Pak. Nah, saya takut pengalaman IJPR sama IJAS itu kehapus semua, kan, ya, Pak. Iya, tapi kalau itu syukur dibuat, Bu. Ini kalau tidak ada, itu umumnya bisa terhapus itu hampir kalau dibuat, paling dihapus itu satu isu ke belakang. Itu dia. Itu dia. JARTS kan, Bu? Iya, betul, Pak. Itu, Bu, ya. Makasih, Pak. Sehingga benar-benar sih tidak dihapus. Benar-benar tidak dihapus. Amin. Terima kasih, Pak Raffi. Iya. Oke, siap. Iya. Selanjutnya, ini... Apa ini? Apakah sama istilah Predator Regional dengan Hijack Journal, Pak? Ini setahu saya, nih, Pak, ya. Kalau dasarnya kita terindakus, Skopus itu sendiri tidak pernah mengenal Jurnal Predator. Jurnal Predator itu adalah statement pribadi dari yang pertama itu adalah si BL. BL. Tapi, BL itu tahun 2017 akhir sudah tidak aktif lagi. Sudah tidak mengeluarkan release lagi. Ternyata masih ada sampai sekarang. Nah, kenapa itu ada? Karena itu bisa jadi sumber duit bagi banyak orang, terutama yang mengelola BL itu. kenapa? Kalau jurnal itu masuk ke situ, itu sudah pasti akan mencorek nama baik jurnal dan merugikan banyak jurnal. Jadi, supaya dia tidak masuk, itu jadi harus membayar. Nah, itu boleh Bapak Ibu untuk cek di Wikipedia, di beberapa informasi. ternyata Bialis.net yang baru, PredatorJurnal.com itu dikelola untuk keuntungan pribadi. Jadi, boleh Bapak Ibu cek. Banyak sekali. Jadi, saya tidak menyarankan berasarkan Predator itu, saya bilang saya tidak mengenal jurnal Predator. Kalau Bapak Ibu bilang hijick jurnal, ya saya tahu hijick jurnal. Jadi, itu dua hal yang berbeda. Oke, yang kedua ini bagaimana artikel yang dihapus di Skopus Index itu? Apakah mengikut jurnalnya atau karena discontinue tadi atau cancel? Jadi, cancel sama discontinue ini masih kurang paham sepertinya kita ini, Bang. Kalau discontinue, Pak, Bu, misalnya disebutkan Skopus coverage-nya itu volume 8, isu 8, halaman sekian. Volume 8, isu 3, volume halaman sekian. Jadi, kalau sampai halaman itu masih terindex-hapus. Tapi, setelah itu tidak terindex. Dan, umumnya, discontinue itu jarang dihapus. Kecuali, kecuali, dia cancel dulu, baru discontinue, pasti akan hapus. Tapi, kalau sudah discontinue, baru di-cancel, itu kemungkinan kecil. Untuk dihapus itu, tidak ada. Tapi, kalau sudah cancel di tengah jalan, misalnya gini, saya punya jurnal A. Jurnal A ini ternyata lewatlah nih, September ini dari discontinue. Tapi, tiba-tiba di bulan sebelas di-cancel. Nah, itu bisa saja kemungkinan artikel ke belakang itu dihapus. Bisa jadi. Tapi, kalau sudah discontinue itu sangat kecil kemungkinan untuk dihapus. Kecuali, sudah cancel duluan, baru muncul di-discontinue. Lanjut. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Robi, apa ini? Dampak yang ditimbulkan jika kita submit atau bahkan telah accept ke jurnal yang telah di-discontinue tadi? Resikonya apa, Bang? Yang tidak terindex. Tidak terindex, ya? Kalau misalnya kita sudah keluar di daftar diskontinue, kita submit, ya itu tidak benar. Tapi, kita tidak tahu itu sudah discontinue, kita submit, ya itu lain hal. Itu dua hal yang berbeda, kan? Ini kita sudah tahu, kita submit, ya kita rugi. Tapi, kalau seandainya kita tidak tahu dan tiba-tiba kita submit dan kita sudah bayar, baru kita tahu. Ini kan sudah diskontinue. Kalau terbit, tidak ada gunanya. Withdraw saja artikelnya, tapi uang tidak bisa kembali. Itu dia. Pak Febi. Pak Febianto. Ini yang selanjutnya, Journal of Sidian, X-I-D-I-N, ya? Masuk hijacker tidak ini? Pak Dodi, ini dari Bali, ini. Cara melihat yang asli, si An apa si Dian ini, Pak? Si An, ya? Ada si Dian, kayaknya. Sama persis, gimana cara melihat yang asli? Kalau umumnya, kalau jurnal-jurnal yang dari negara-negara Cina, Jepang, itu agak susah kita cari, Pak. Alapak aslinya. Kenapa? Karena dari nama, dari domainnya itu, bisa saja, tidak bisa kita akses. Cara yang paling mudah itu bagaimana? Cek aja dari skompus, ya, Pak. Data-data yang sudah terbit. Kalau dominant artikel dari negara Cina, dan tiba-tiba publish-nya itu dari mancanegara, itu udah pasti itu jurnal itu salah satu itu hijack. Itu aja. Bisa aja dibeli ya, tapi saya bilang kondisi awal itu adalah hijack. Itu aja. Selanjutnya ada jurnal Solid State Technology. Saya udah cek ini, Ibu. Kayaknya aman. Saya sudah cek ini. Aman. Resist. Solid State Technology. Oke. Ibu Resista sudah. Apakah masih dihitung PAK, Pak? Jurnal yang tadi bukan urusan. Ini Pak Irwan saya tahu nih. Apa kembali ke KUM 10 itu, Bang? Dianggap jurnalnya. Itu kembali ke tim PAK, tapi itu mungkin dianggap sebagai jurnal internasional biasa. Jurnal internasional biasa itu kurang lebih 20 KUM, ya, kan? 20 apa? 25 ya. Kurang lebih itu, ya. Tapi tetap dihitung. 15. Tetap dihitung. Tapi tidak bisa jadi syarat utama. Syarat utama, itu aja, ya, betul. Tetap dihitung. Nah, ini apakah dikatakan hijack apabila web homepage di Sirmago tidak ada? Tidak, Pak, ya, Pak. Karena bisa aja belum update. Itu aja masalah, ya. Oke. Publisher yang udah masuk di oaspa.org. Aman kah, Pak Robi? Ini, oaspa. Saya yang kalau dibilang aman itu, Bu, Pak. Jurnalnya, ini jurnalnya yang lebih lama publisir itu Elsevier, Springer, Talent and Regist, IEEE, Wiley, SAIGE, MDPI, ya, itulah. Beberapa publisir-publiisir besar lah. Kalau yang masih, yang masih, apa, apa, menengah kebal itu masih, masih bisa berpotensi jadi predator. Karena jurnal itu nggak predator. Tapi karena kebutuhan perut, apalagi sekarang resesi ekonomi, itu tiba-tiba jurnal itu saya butuh makan. Dia jadi predator. ada sebenarnya. Perhati-tiba, Pak Ibu. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya, jurnal maskulinitis and social change ini. Saya baru dengar ini. Tapi coba Ibu cek aja, kalau memang ada di Skopus, ada di Skimago, cocok datanya, itu aman. Kalau nggak, supaya bosan. Oke. bagaimana dengan jurnal, international journal of technology, management, and sustainable development. Ada di Skimago, ini juga. Lanjut aja, Pak. Ini oke nih, Pak jurnalnya. Oke, oke. Sama ini. Oke, Pak Iswah Yudi. lanjut ada mohon info jurnal terindeks Skopus dari jurnal Indonesia yang terkena hijek. Belum ada. Belum ada. Jangan didoakan, Bu. Bu Neti ya, tidak ada, Bu, dari Indonesia. Oke, untuk hijek jurnal yang terindeks WOS, apakah ada? Ada. Jurnal terindeks WOS itu ada. Sangat banyak malahan. Oh, gitu Pak ya. Mungkin kurang diperhatikan aja. Iya. Ada jurnal terindeks WOS itu banyak. Tapi memang WOS itu yang di hijek itu justru malahan yang ESCI. Jadi harus hati-hati. Tapi WOS ini lebih ketat sebenarnya urusan website dibandingkan Skopus. Kalau WOS itu, kalau domain aja berbeda, itu langsung di cancel ya. Oh, siap, siap. Ini jurnalnya ijmrhs.com ini. Check-in dari mjl.clarifed.com aja, Pak. Kalau domainnya sama, ini saya cek ya, saya bantu cek sekarang. Masih ada waktu kita. Masih ada, Bang. Share screen, Pak Robby. Share screen caranya ngecek. Ya, sebentar, Ibu. Sebentar, Bu. Ini kan, Bu. Ini ijmrhs. Saya cek ini dari SSN. Saya kurang suka ngecek nama jurnal. Saya selalu ngecek ISSN saja. kemudian saya masukkan ke sini. Mjl.clarifed.com Ini dari India. Intersectorial Medical Research and Health Science dari India. Tengok, Bapak, Ibu. Saya ketika akses ini, View Profile Page. Saya harus mengakses login lagi. Saya share ini saja. Nah, perhatikan, Bapak, Ibu. Kalau mau ngecek, Kalau berdasarkan jurnal sih, ini jurnalnya memang betul WOS, ESCI. Memang, apa, saya harus akses pakai akun WOS saya supaya tahu alamat website aslinya. Tetapi kalau memang tidak ada lagi jika saya masukkan ini, jurnal ini ke mana-mana muncul, berarti memang satu-satunya lah itu alamatnya. Cuma mungkin dinamain sama nih, kan? Tapi ISSN-nya beda. Berarti ini memang betul-betul WOS. Ini alamat autentik website-nya. Berarti betul ini WOS. Betul, Pak. Oke, Pak Sigit. Mungkin seperti itu, Pak, jawabannya. Tapi kalau mau detail, Bapak harus ada akun WOS juga. Nah, akun WOS ini agak lebih susah dicari daripada SKOBUS. Gimana caranya supaya punya akun WOS? Beli lah. Langganan. Murah kok. 2-3 M setahun. Berapa lah itu? Siapa yang disuruh langganan? Pia institusi. Oh. Kribadi boleh? Boleh. Tidak sanggup. Tidak sanggup. Tidak sanggup. Tidak sanggup. Kalau institusi belum tentu itu kampus gajah bisa. Ya, kurang lebih seperti itulah. Lanjut, Pak. Ini ada Journal for the Study of Spirituality. Pokoknya gini, Pak. Untuk mengecek suatu jurnal itu masih terdaftar diskopos atau tidak, cek aja daftar diskontinue. Kalau tidak ada, berarti jurnal itu aman. Tapi dengan catatan betul jurnal itu terindak diskopos, Pak. Kalau tidak ada, berarti masih tercover. Itu dia. Bu. Bu Meliana. Kalau ada di daftar diskontinue, artinya jurnal itu tidak boleh kita submit lagi. Karena sudah sia-sia, tidak akan terindak diskopos lagi. Itu dia. Di Taylor & Francis ini sepertinya. Wah, ini pertanyaan mohon informasi jurnal skopos bidang komputer yang murah, yang tidak hijack. Ada. Yang gratis, Pak. Ada, Pak. Banyak, Pak. Sobcomputing. Apply Sobcomputing. Computer and Security. Kalau yang dari Indonesia itu ada IJain, gratis. gratis, murah. Elkomnika, murah. IJOS, masih murah. IJTEC, UI, gratis. Oh, banyak, Pak. Oke. Kurang pertanyaan Bapak ini, Pak Yogi. Mau informasi jurnal skopos yang bidang komputer yang murah, yang tidak hijack, cepat aksep, Pak. Nah, itu dia harus, Pak. Gak ada, Pak. Soalnya jawaban saya pasti gak ada. Kalau ini pertanyaan Bapak, ada jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan Bu Erlina. Ini jurnal INAS, Intelligent Networks and System Society. Domainnya ada. Publisernya dari Jepang, tapi domainnya di Cina. Ya, tahu saya di jurnalnya. INS ini. Ini tidak hijack. Jurnalnya skopos. Kenapa yang terbit 120 dokumen yang terindex 30? Suggest. Ini jurnalnya harus disuggest ini, Ibu. Bu Erlina. Kalau gak disuggest, gak akan terindex sih. Tapi sampai saat ini, yang jelas ini jurnal tidak hijack. Itu yang pasti. yang dimaksud suggest itu tadi apa ya, Bang? Fokus. Ya, ini dari Jepang, betul. Ini dari Jepang, jurnalnya ini. Soalnya saya reject disini artikel saya satu. Dan itu ketika reject, saya gak mau submit lagi. Gak benar. Merejectnya gak benar gitu. Entah apa-apa aja alasannya. Tapi jelas ini skopos masih. Pak Edison ini mohon informasi bidang ekonomi pertanian yang baik dan tidak hijack. Ada, Pak. Ijazaid. Ijazaid, Ijazaid, Pak. Itu bidang agriculture diterima. Ijazaid itu dari Insight Society Politenik Negeri Padang. itu Q2. Pepper menerima bidang agriculture dan tidak hijack plus murah. Kawan saya, Pak, yang ngelola, Pak. Namanya Pak Rahmat Hidayat. Tapi Bapak jangan harap cepat review, Pak. Karena antri ini sangat panjang sekali. Oke. IJSTR bagaimana nih, Bang? Game. Game ya. IJSTR discontinue. Iya. Indian Journal of Agricultural Sciences. Ini masih skopos ini. Masih skopos, Bu. Iya. Tahu saya. IJSTR ya. IJSTR.net. Jurnal IJSTR.net ini. Ada yang bilang, ini jurnal masih skopos yang pertama. Kedua, ada beberapa tim PAK menolak artikel diajukan sebagai saran utama dari sini. Saya baca dari grup ya. Komentar-komentar orang. tapi kalau saya bilang selagi masih skopos saya kirim aja gitu. Dan ini tidak susah kok harga yang mahal. Itu aja. Setelah euro gitu. Setelah euro terberapa gitu. Oke, Indian Journal tadi sudah selesai. Pak Putu tadi. Ini gini dia tanya, Ibu ini. Kadang kan ada misalnya kumpulan dari berbagai jurnal. Itu sama, Bu. Satu universitas banyak jurnal kayak OJS. Kan bukan berarti hijack gitu. Karena dia bagian kumpulan dari satu publisher. Publisher itu punya satu. Satu publisher tidak mungkin cuma punya satu jurnal. Bisa aja lebih dari satu. Nah, dia buat dalam satu wadah. Nah, seperti itu tuh Bu Maxi ya. Bu Diana ya. Jadi bukan belum tentu hijack gitu. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan link sertifikat sudah ada di chat. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Rekaman akan di-upload ke YouTube ya nanti tiga hari setelah itu. Untuk itu Bapak Ibu bisa subscribe channel RJI ya. Supaya tidak ketinggalan informasi terkait dengan apa pengelolaan jurnal. Jangan lupa untuk mengklik sertifikatnya nanti kelupaan ya. Tadi AACL Bio Laks tadi aman ya Bang ya? Ada pertanyaan dari Fakultas Pertanian ini. AACL Bio Flux Aman Aman ya Pak. Ini namanya Fakultas Pertanian. Apakah jurnal ini Predator International Jurnal Communication Network sudah ya tadi ya? Belum. Ini gini Pak. Ini saya tahu jurnalnya. Ini menurut saya Pak ya. Tapi ini menurut saya pribadi. Jurnal ini tidak masuk kategori Predator. Walaupun dia dari negara Pakistan. Kenapa? Karena saya tahu kalau ini dibawa ke universitas umumnya cukup tetat. Ini saya membawa universitas tetat. Jadi tidak ada masalah itu Pak. Cukup aman menurut saya nih. IJ CNS ini. Oke. Terima kasih. Bu Nurul dari Bu Nurul ya. Jurnal bidang manajemen informasi yang murah atau free Pak Roby. Oh banyak. Banyak Bu. Ibu kirim aja jurul-jurnal LCV itu gratis Bu. Pilihannya itu ada hybrid. Hybrid itu ada open access ada non-OA. Kalau Ibu pilih open access Ibu pasti bayar. Tapi kalau Ibu pilih non-OA ketika Ibu artikel Ibu summit dan access pasti gratis. Apa? Ada istilah baru nih hybrid. udah lama itu. Ada juga diamon OA diamon OA itu kita kirim sampai publish gratis yang baca juga gratis. Kalau yang non-OA itu kan yang autor itu publish gratis yang mau membaca yang membayar. Oke oke. Ini sama ya pertanyaan Pak Barit tadi yang skopus yang cepat gratis tidak predator nah ini yang penting bisa bisa di key aja si Barit ini. Mengganggu aja Pak Barit itu ngetes doang. Ngetes dia itu. Jadi Bidang psikologi adakah Pak? Oh ada pasti. Banyak. Kalau psikologi itu saran saya itu ke jurnal-jurnal kayak Emerald. Emerald Wiley itu banyak sekali bilang psikologi saya. Dan itu umumnya kalau yang Emerald itu. Nah ini Emerald ini kalau Bapak Ibu pilih open access biayanya itu paling murah itu sekitar Rp1.500 sampai Rp2.000 konser link itu paling murah. Baik Q4 ataupun Q3 tapi kalau yang Q2 Q1 itu sekitar Rp3.000 konser link sampai Rp4.000 ada. Tapi kalau Wiley banyak yang gratis. Kalau Emerald itu pilihannya itu open access. Kalau jurnal itu di agama Pak Ruby? Islam Mas Tadis Bapak Ibu jangan jauh-jauh Pak di Indonesia ini banyak loh Bapak Ibu tinggal 1 minit aja loh ya kalau memang iya salah tiga studia islamika key jeans banyak banget kok jauh-jauh gitu ya memang karena jurnalnya cukup banyak pasti peminatnya banyak ya antri dong gitu Oke Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lagi ya udah selesai nih jauh-jauh